Halo teman-teman, memilih tablet nggak terlalu menjadi pilihan untuk belakangan ini. Karena mungkin orang-orang cukup hanya membeli smartphone karena ukuran layar smartphone zaman sekarang udah besar-besar. Tapi untuk keperluan multimedia dan produktivitas portable, tablet masih menjadi yang terbaik. Untungnya masih ada produksi teknologi seperti Huawei yang masih tetap memproduksi tablet. Salah satu tablet mid-range-nya adalah ini, Huawei MatePad 10.4. Tetap tonton untuk full review dari device ini dan untuk mencari tahu apakah device ini adalah salah satu untuk kalian. Secara desain, tablet ini oke banget. Tablet ini menggunakan frame aluminium dan menggunakan finishing doff. Tablet ini cukup fingerprint magnet. Gua pribadi cukup kesusahan membersihkan bekas hidik jari di device yang menggunakan finishing doff. Jadi disarankan untuk menggunakan case protective. Tablet ini terasa kokoh loh, dan nggak terasa gampang ditekuk. Dan untuk pilihan warna, kalian nggak punya banyak pilihan warna. MatePad 10.4 ini hanya datang dengan satu pilihan warna yaitu Midnight Gray. Tablet ini punya lensa yaitu 8MP dan 1 LED flash. Ditemani logo Huawei di bagian belakang tengah. Untuk posisi tombol, saat kita pegang dalam kondisi portrait, kita hanya menemukan satu tombol yaitu tombol volume yang ditempatkan di pojok kiri atas berjajar dengan mikrofon. Di sisi atas, kita bisa menemukan satu tombol power dan dua speaker grills. Tombolnya terbuat dari plastik, tapi terasa kuat dan clicky. Di bagian bawah, kita bisa menemukan satu lubang USB Type-C dan dua speaker grill lagi. Di bagian kanan, kita akan menemukan slot untuk microSD card. Dan akhirnya, di sebelah depan atas ini ada layar dan 8MP kamera wide angle ditemani LED notification. Sekarang, kita membahas layar. Layarnya mempunyai bentang 10.4 inci IPS LCD panel dengan resolusi 2000x1200 atau 225 ppi. Dengan warna yang akurat dan netral dengan saturasi yang pas banget. Memang ini bukan AMOLED, tapi kontrasnya tetap bagus untuk memproduksi hitam yang pekat. Bezelnya lumayan tebal, tapi itu mencegah kita dengan secara tidak sengaja menyentuh layarnya. Layarnya sangat baik untuk bermacam-macam penggunaan. Gue cukup sering menikmati konten multimedia di device ini di rumah maupun di outdoor. Huawei MatePad 10.4 menggunakan setup kuat speaker yang lantang dan mantap sampai bisa cukup untuk memenuhi satu ruangan dengan volume maksimalnya. Suaranya cukup kuat dan memiliki kualitas audio yang nyernih berkat tundingan canggih dari Harman Kardon. Terima kasih telah menonton! Jika kalian berencana memakai headset kabel favorit kalian di tablet ini, tolong dicatat tidak ada lubang jack 3,5mm di sini. Tapi kalian tetap bisa menggunakan dongle USB Type-C yang ada di dalam paket penjualan. Tapi jangan sampai hilang by the way. Dengan Bluetooth 5.1 akan lebih enak untuk menggunakan Bluetooth speaker atau Bluetooth earphone. Matpad 10.4 mempunyai kamera belakang 8MP. Tapi ini kurang cocok buat kalian yang ingin menggantikan kamera HP kalian. Tapi cukup kalau untuk foto-foto iseng aja. Untuk hasil kameranya jangan berharap terlalu banyak. Kameranya noisy, apalagi waktu low light. Warahnya pucat dan kadang-kadang agak buram. Tapi kita nggak bisa banyak debat di segmen ini karena mau gimana pun ini adalah tablet. Kamera belakangnya bisa merekam dengan resolusi 1080p 30fps. Tapi sayangnya hasil videonya serupa dengan hasil jepretannya. Dan video bisa lumayan bergoncang karena tidak ada OIS dan EIS. Yes, kameranya memang mungkin agak mengecewakan jika dibandingkan dengan smartphone. Tapi kalau mengingat ini untuk produktivitas dan komunikasi, ini nggak terlalu buruk. Untuk kameran depan juga nggak jauh beda. Tapi ini udah cukup buat zoom meeting kok. Dan ini adalah hasil kamera depannya yang ultra wide. Oke. Lalu kita buat jalan. Temperan. Matpad 10.4 ini mempunyai fitur follow cam untuk video calls. Mengaktifkan fitur ini membuat kamera depan bisa tracking subjek satu lagi untuk menjaga mereka tetap dalam frame. Tapi sayangnya gue gak bisa tes karena mungkin ini eksklusif untuk video chat punya Huawei saja. Tapi buat teman-teman yang tahu cara menggunakannya bisa tulis komentar di bawah. Menjalankan MUI 10.1 dengan dasar Android 10 dan seperti yang kita tahu tablet ini tidak bisa menjalankan Google Service. Tapi kita masih punya aplikasi bawaan Huawei seperti Huawei App Gallery. Tapi kita masih punya banyak aplikasi kita sehari-hari untuk kita download. Tapi nggak hanya App Gallery saja. Kita juga dapat mendownload dari APK Pure atau APK Mirror jika nggak menemukannya di App Gallery. Tapi jika kalian tidak mau diributkan sama langkah tambahan dan mau menjalankan aplikasi yang menggunakan Google Service, kita menemukan langkah mudah untuk mengatasinya. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti Dualspace atau Gspace yang link downloadnya udah gue sertakan di kolom deskripsi video. Setelah di-install, kita bisa langsung buka aplikasinya, selesaikan video tutorialnya, tekan logo Google Play Store, dan kalian bisa login ke akun kalian. Huawei MatePad 10.4 tetap bisa menggunakan fitur eksklusif Huawei, yang diantaranya adalah Multi Screen Collaboration. Multi Windows yang sangat memanfaatkan layar besar dan bagusnya ini. Dan tab ini support M Stylus untuk membuat note dan sketsa gambar menggunakan aplikasi Nebo dan MyScript Calculator. Sayangnya M Pencil ini nggak datang dalam paket penjualannya, jadi gue nggak bisa mencoba fitur ini. Untuk ruang penyimpanan tablet yang gue beli ini mempunyai luas 128GB memori internal dan memori free 107.9, yang tersisa waktu keluar dari kotak. Jika masih nggak cukup, kalian bisa menambahkan kartu eksternal sampai dengan 512GB. Huawei MatePad 10.4 menggunakan chipset Kirin 820 berpasangan dengan GPU Mali, G57, RAM 4GB, dan 128GB memori internal. Untuk multitasking, tablet ini sangat enak dan lancar. Bercerita soal pengalaman menggunakan tablet ini, tablet ini gue pakai buat menggantikan laptop gue. Dari kerja sampai edit video, semua nyaman digunakan. Tidak ada tanda-tanda melambat atau nge-lag saat dipakai. Dan gue juga menggunakan tablet ini untuk bermain game. Nah lanjut ke tes performa gaming, gue set semua game ke settingan paling high. Yang pertama kita tes adalah PUBG Mobile. Game ini berjalan lancar tanpa kendala. Berikutnya adalah Real Racing 3. Dengan grafik memukau dan balapan yang intens, tablet ini menjalankan dengan tanpa kendala berarti. Tes gaming nggak lengkap kalau kita nggak nyobain main GTA San Andreas. Game ini berjalan dengan lancar di settingan high. Ini termasuk Shadow dan Anti-Aliasing yang kita set ke maksimal. Nggak ada bedanya kalau kita coba bermain Asphalt 9. Tablet ini dapat memainkan apapun jika kita lihat dari chipsetnya. Dan berikut adalah game lain yang kita coba mainkan di Huawei MatePad 10.4. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita menjalankan beberapa aplikasi benchmark dan inilah yang gue dapatkan. Kalau kita bicara soal baterai, tab ini punya baterai 7250 mAh yang bisa bertahan sampai 2 hari dalam pemakaian kasual. Saat gue coba melakukan tes loop video dengan 50% tingkat kecerahan dan 50% volume, kita dapat 20 jam dan 14 menit waktu pemutaran. Huawei MatePad 10.4 mendukung 10W charging yang memakan waktu 4 jam dari 0% ke 100%. Tapi waktu gue pakai kepala casan 65W hanya memakan waktu 2 jam 30 menit. Yang berarti memang bisa lebih cepat, tapi nggak full 65W. Dan kalau smartphone kalian kehabisan baterai, kalian bisa menggunakan tablet ini untuk menjadi powerbank karena dia support wired power sharing. Selain M-Pencil, Huawei MatePad ini juga mempunyai aksesoris resminya yaitu keyboard cover. Keyboard cover ini magnetik, jadi bisa otomatis nyala dan mati saat kita membuka atau menutup cover ini. Dengan tambahan aksesoris ini, kita bisa menggunakan tablet ini untuk kerja ringan ataupun sekolah online untuk menjadi alternatif dari laptop. Kalian juga bisa menggunakan USB Type-C OTG untuk menyambungkan mouse wireless untuk penggunaan ala-ala laptop. Microsoft Office berfungsi normal di tablet ini. Bahkan skrip ini gue ketik di toko menggunakan tablet ini. Sekarang untuk menyimpulkan video ini. Tablet memang bukan sesuatu yang penting, karena semua bisa dijalankan menggunakan smartphone. Terlebih smartphone zaman sekarang yang layarnya cukup besar. Namun untuk keperluan produktivitas maupun keperluan sekolah online, mempunyai tablet bisa menjadi alternatif murah selain laptop dan PC. Spesifikasinya juga gahar, bisa digunakan apa saja. Jadi apakah harus membeli tablet? Jawabannya tidak. Apakah menyenangkan mempunyai tablet? Ya, jelas. Terima kasih sudah menonton video ini, and we will see you in the next video. Chaps!